Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan, populer. Drama Korea The War of Demerit menjadi salah satu drama yang paling diperbincangkan di tahun 2020 ini. Karena menyajikan drama yang sangat realistis, kuatnya karakter setiap pemeran, alur yang tidak terduga, hingga membuat geregetan penonton terutama pada karakter pelakor, suami, dan anak yang bikin penonton emosi. Nah, sebenarnya selain drama The War of Demerit, ada beberapa drama bertema pelakor yang tidak kalah geregetnya. Nah, berikut ini hiburan populer merekomendasikan untuk kalian. Just tonton ya, 7 drama Korea bertema pelakor selain The War of Demerit. Tapi sebelum lanjut, you arahkan dulu jempol manismu untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini, biar kamu selalu update info terbaik setiap hari. Drakor ini berfokus pada perselingkuhan empat orang dewasa, dan diurai dari laman kumparan, awalnya So Ji Eun mencemo'o perbuatan tetangga barunya yang kaya raya, Choi So Ah menyeleweng dari suaminya yang tidak mau menerima apapun alasannya. Hingga suatu hari, hadir seorang guru tampan yang baik hati bernama Yong Chung Woo hadir dalam kehidupannya. Seperti karma, dengan perat hati, So Ji Eun pun mengakui dirinya perlahan jatuh ke dalam hubungan terlarang. Drama hits 2017 ini mengisahkan toko Park Bo-ja yang diperankan oleh Kim Su-wa sebagai wanita ambisius. Ia ingin menjadi kaya dengan mendekati suami sahabatnya Woo Ah-jin yang diperankan oleh Kim Hee-sun. Disebutkan oleh laman Hai Bunda, Park Bo-ja tak hanya menjadi pelakor, tapi juga memberikan penderitaan di hidup Woo Ah-jin. Nah berkat peran antagonisnya ini, banyak netizen memuji akting Kim Su-wa. The Last Empire West 2018 Drama yang bersetting kerajaan era kini tersebut menampilkan kaisar yang memimpin Korea Selatan saat itu adalah Lee Hyuk yang diperankan oleh Shin Sung-rok. Ia pun dikenal karena ketampanan dan juga karismanya. Dan secara tiba-tiba ia melamar penggemar beratnya seorang aktris musikal yang bernama Oh Suni yang diperankan oleh Jang Nara. Disebutkan oleh Tribune News, jauh dari impiannya, Oh Suni harus menderita karena mendapatkan perlakuan buruk dari janda ibu Suri Kang yang diperankan oleh Shin Yung Kung. Dan juga diselengkuhi pula oleh suaminya sendiri bersama sekretarisnya, yaitu Min Yura yang diperankan oleh Lee Lee Jah. Suni pun memutuskan untuk menguak kebenarannya ke publik dengan bantuan bodyguard Chun Woo Bin yang diperankan oleh Choi Jin Hyuk, yang juga memiliki sebuah rahasia tentang dirinya sendiri. VIP 2019 Sekali lagi, Jang Nara menjadi toko yang dimadu. Dilansir dari situs detik.com, VIP menceritakan pasangan suami istri Park Soo-jun yang diperankan oleh Lee Song-yun dan juga Na Jung-sun yang diperankan oleh Jang Nara. Ia pun bekerja sebagai personal super bagi orang-orang nomor satu di Korea Selatan. Pekerjaan itu bukan satu-satunya beban yang harus dihadapi oleh Na Jung-sun, karena ia juga harus mencurigai suaminya berselingkuh. Nah, kecurigaan Na Jung-sun terhadap suaminya makin kuat atas kasus perselingkuhan. Jang-sun harus mencari tahu siapa wanita yang menjadi selingkuhan suaminya selama ini, dan tanpa disadari bahwa selingkuhan sang suami ada di sekitar mereka selama ini. Pink Lipstick 2010 Drama yang menguras air mata ini menceritakan tentang wanita cantik dan baik hati bernama Yoo Ga-un yang diperankan oleh Park Eun-hee yang menikahi kekasihnya Park Joo-woo yang diperankan oleh Lee Cho-hyun. Namun seperti dilansir laman detik.com, pernikahan mereka menjadi sangat menyakitkan bagi Yoo Ga-un saat teman baiknya yakni Kim My-ran yang diperankan oleh So Yo-jung kembali ke Korea dan sang suami justru berselingkuh dengan My-ran. Ga-un lebih hancur lagi saat mengetahui bahwa anak angkatnya selama ini merupakan hasil dari hubungan gelap mereka Jang-woo dan My-ran. Temptation of Wife 2008 Berbicara soal pelakor, talengkap rasanya kalau nama Kim So-hyun tidak disebutkan. Aktenya dalam Temptation of Wife banyak diingat oleh publik. Dituliskan oleh laman Hai Bunda, Kim So-hyun memerankan toko Shin E-ri dan menjadi orang ketiga yang merebut suami sahabatnya sendiri Koo Eun-ji yang diperankan oleh Jang Soo-hee. Drama ini memiliki alur yang padar dan dijamin menguras air mata dari episode demi episodenya. Secret Affair 2014 Jika kamu masih belum move on dari drama Kim Hie, dalam drama The World of the Married, ternyata aktris senior Korea Selatan ini juga pernah bermain sebagai pelaku perselingkuhan Kangs. Nah, dituliskan oleh Brillo.net, dikisahkan Oh Hee-won yang diperankan oleh Kim Hie, seorang direktur sukses Sohan Art Foundation, berselingkuh dengan pianis terkenal Lee Soon-jae yang diperankan oleh Yoo-in dan berusia 20 tahunan. Keduanya terlibat asmara namun tidak bisa berbuat banyak karena hal itu bisa merusak masa depan mereka berdua. Nah, apakah kamu merasa Han Soo-hee alias Yoo Da Kyung udah jadi ratu drakor paling ngeselin? Eh, tunggu dulu. Coba deh kamu tonton dulu drakor yang Mimin rekomendasikan tadi. Dijamin kamu bakal lihat doretan wanita penggoda lainnya yang gak kalah dari persona Da Kyung. Yang jelas sih, pelakor di mana-mana bakal bikin ibu-ibu naik darah. Oke deh geng, sampai disini dulu aja ya informasi kali ini. Jangan lupa buat tekan like, share, dan tekan tombol subscribe untuk info hiburan terbaik setiap hari. Terima kasih dan bye! Sub indo by broth3rmax